Selama bulan Mei lalu, setidaknya ada empat kasus kecelakaan bus yang membawa rombongan studi tur terjadi di beberapa daerah. Kecelakaan itu mengakibatkan korban luka, bahkan belasan korban meninggal dunia. Anggota Komisi 5 DPR RI mengkritik lemahnya pengawasan Kementerian Perhubungan terhadap perusahaan jasa transportasi dalam hal kelaikan armada. Sadar Estuwati mengatakan sejumlah kecelakaan bus membawa rombongan studi tur diakibatkan kondisi bus yang sudah tidak layak jalan, bahkan tidak memiliki surat jalan. Kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian serius Kementerian Perhubungan dengan melakukan uji kelaikan bus-bus transportasi publik secara berkala. Ini sudah berulang kali kami sampaikan uji kelaikan ini harus dilakukan, karena ini uji berkala untuk bisa mengetahui kendaraan ini layak jalan atau tidak. Jadi jangan lagi lah untuk uji kelaikan jalan ini kemudian dibuat hanya sekedar formalitas, sekedar bayar tidak ada pengecekan, sehingga inilah yang sering terjadi. Jadi kendaraan-kendaraan angkutan umum, bus-bus yang sudah bobrok pada hari-hari tertentu saat anak-anak sekolah liburan, kemudian lebaran, natal, dan lain-lain, dikeluarkan. Maka komitmen dari pemerintah maupun masyarakat ini perlu. Sadarus Tuwati juga mengecam perusahaan jasa transportasi yang hanya mencari keuntungan tanpa memperhatikan keselamatan pengguna jasa dengan memberikan bus yang sudah tidak layak jalan. Kecalakan bus umum diharapkan tidak terjadi lagi. Bondan dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan.